Hai giginya di atas ke kanan angkat ke atas turun ke atas yang bawah dari yang bawah dari keluar yang bawah dari minggu ini juga kelihatan ini apa yang kita lakukan yang pertama lakukan pertama yang tadi kita makan Hai sih hanya ini ini terlalu banyak pas ya nomor 2 ada pelik paling bawah ini ini jadi satu di bawah semua di mahal-liwa dari kitab itu ya kita komunikasi sama penumpang di dalam pakai ini ini kayak hati modernnya kita ngomong-ngomong Hai persis vakuasi akan apa di dilakukan mohon untuk tegangan sama rilingan di belakang oleh ini karena saat rusak akuasi bakal ada hantaan kecil geduk-geduk itu kita tenangin dia dari sini setelah itu telah mereka tenang ini tetap nyala ya kita kita bisa dengar suara dalam hidupnya habis itu presennya nih jam di on-kan setelah itu tekan ini saat sebelum dengan ini kita kasih tahu lagi bahwa siap-siap makan akan ada di akan dilakukan evakuasi gitu ya baru kita tekan ini selama jenis tekan tiga detik berulang lagi nah terus tekan nah kan ada hantaan itu itu supaya penumpang nggak balik suruh tegangan sama rel belakang itu dan suaranya kan masuk ya kalau kita lihat ini naik ini jangan kayak gini bisa ya ini cuma tak liatin aja nah sampai ada lag biru ini nyala jadi tekan terus nah sampai ini kan nyala nih berarti ini udah level ya sudah berada di lantai ini tapi nanti misalnya kalau dia macetnya di lantai tiga atau lantai dua setelah setelah ini kan nyala biru kita mati ini kita buka ini pelan-pelan kita buka 5-5 cm aja intik dulu takutnya nanti posisi kartunya ini nggak di lantai lima satu lantai jatuh lantai dua kita buka dulu sedikit nah kalau udah bener disini kita lantai luar aja kalau dia nggak adap kalau dia nggak ada turun oh berarti kita eh jangan lupa hidup ini ini lampu buat banyak sekali lantai enggak dia langsung praktek dia langsung praktek dia langsung praktek biasanya kalau yang mergensi dia nggak konsep mas dia bener langsung praktek aja salah satu ya ya Rizal sendiri di dalam kita langsung simulasi ya Rizal kita coba di tengah-tengah di tengah-tengah lantai takut saya ini sebut keringet yang berdua sebenernya sama tutut tutut biar ini paham di jalan kan udah bisa ini tutut tut ini kan posisinya nih liftnya ke jebak ini kan oh ini ke jebak tut seperti ini posisi aktualnya seperti ini tapi kan kita nggak boleh buka pintu ini terus apa yang dilakukan nah saat penumpangnya di dalam mencet tombol lift pertama yang kita lakukan ketika kita angkat telepon dan itu kita harus tenangkan ketang penumpang kita bilang bahwa proses evakuasi akan diadakan 15 menit minimal 15 menit lah setelah itu kita langsung naik ke atas setelah sampai sini kan udah kita buka ini kita buka ini pertama semuanya sebenarnya ada di sini nah udah kita tinggal ikuti langkah ini nah yang pertama kita lakukan matikan ininya JH namanya sesuai ini MCB 13 nya JH matikan ini JH dan JH matikan JH jangan lupa kita hidupin ini ya lampu JLBS namanya lampu JLBS ini lampu buat proses evakuasi akan ada sedikit hentahan saat proses evakuasi jadi sarankah mereka untuk pegangan ke ke mesi belakang itu nah setelah itu kita ini ini kita pencet ngomong nah kita pencet ngomong ngomong ya oke nah setelah kita tenangin setelah kita arahkan dia pegangan ke anu proses berikutnya adalah jam kita on kan jam 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 on jam jam oke baru proses evakuasi kita mulai dengan cara tekan tombol evakuasi 3 detik berulang kali yang mana hentakan nah ini yang kedip-kedip ini kita tekan 3 kali berturut-turut tapi sebelum kita mencet ini kita ngomong lagi ke penumpangnya bahwa akan ada hentakan nah sekarang kita tekan ini nah sampai ada alat birunya lah kan ada led nyala sampai nyala ini oke kalau udah led nyala gitu kita udah gak bisa mencet lagi oh gitu berarti posisi sangkar lift itu sudah berada di level pada lantai oh gitu nah setelah itu kita offkan jam setelah itu kita cari posisi sangkarnya gimana dia kejebak untuk kita evakuasi orang yang kejebak itu nah kan semua udah bisa pakai gini kan nanti belajar salah satu nah kita buka gini kan kita bawa gini terus kita intip dulu bu nah kita intip dulu nah ini kan kebetulan sangkarnya ada di sini nih berarti kita pas tinggal kita buka aja nah tapi kalau dalam kondisi misalnya sangkarnya ini gak di lantai 5 kita yang harus kita lakukan kita buka kita intip dulu di sini kita pastiin kalau sangkarnya gak di sini berarti tiap lantai berarti tiap lantai kita buka tapi bukanya sedikit-sedikit jadi kita intip aja soalnya kalau kita buka ini takutnya kita langsung masuk jadi kita intip makanya perlunya ngidupin lampu ini kan lampu yang di sana ya buat kita ngintip itu mana lampunya mas? ini JLBS ini JLBS nah setelah itu kita evakuasi keluar penumpangnya selesai dah kita tutup jihanya biarin mati aja sampai teknisi datang nah mas pertanyaan seandainya dia lantai di lantai bawah nih tetap kita buka munci sih kita buka buat ngintip aja kita perkira-kiraan gak ada di sini nah kalau gak ada di sini kita turun gak lagi buka lagi kita intip lagi gak ada tapi dari sini kan kita bisa lihat oh kira-kira di lantai 3 kita turun ke lantai 3 oh bisa kita lihat ininya ya yang penting kita intip kapnya kapnya oh oke setelah itu setelah itu selesai tutup dah tutupkan tidak perlu ini lagi gak perlu biarin mati sampai teknisi datang atau dipandu sama teknisi takutnya kan ada kerusakan apa gitu udah dihidupin lagi nanti malah macet lagi kan oh gitu jadi ya jadi buat evakuasi sekebaliknya aja